Dipersembahkan oleh Pemirsa semuanya selalu dalam keadaan Sehat walafiat, bersemangat dan juga Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin, dan senang sekali Program TTV Show atau Podcast TV Show bisa kembali hadir Tentunya menyapa Anda semuanya Bersama dengan saya Vinyal Yanyi Dan kali ini tema kita adalah Keunggulan lulusan Prodi Ilmu Hukum di era Society 5.0 bersama dengan Ketua Program Studi Ilmu Hukum UMJ yaitu Bapak Dr. Abi Maulana SHMH yang saat ini Sudah bergabung nih bersama saya Langsung saja kita sapa Assalamualaikum Pak Abi, Waalaikumsalam Apa kabar Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah baik ya Pak ya Berhadapan dengan Orang ahli hukum nih Kayaknya tenang gitu, kita Auranya ini beda, karena Masalah permasalahan hukum apapun, tahu nih Pak ya Insya Allah bisa aman nih Dan terlindungi dari segala macam Penyihatan, amin Nah Pak Abi Sebelum kita tahu nih Pak Abi Keunggulan lulusan nanti Prodi ilmu hukum Prospeknya seperti apa Boleh juga dong Pak Sebenarnya manfaatnya Belajar ilmu hukum itu apa sih? Kenapa kita harus Belajar ilmu hukum Bahkan sampai nih Mungkin Para mahasiswa Ataupun calon mahasiswa nih Mengambil jurusan ilmu hukum gitu Pak Oke baik Pada prinsipnya hukum dengan masyarakat itu adalah Tidak bisa dipisahkan Jadi artinya Dimana ada masyarakat Disitu pasti ada hukumnya Baik yang dibuat karena Sengaja Kesepakatan-kesepakatan dari masyarakat Atau mungkin di era sekarang Negara sebagai Pencipta hukumnya Sehingga bagaimana Keberadaan hukum di tengah masyarakat itu Yang utama adalah hukum bisa Bersinergi dan membawa kemanfaatan Bagi masyarakat Sehingga menjadi sangat penting sekali Bagi masyarakat Untuk mempelajari ilmu hukum Atau setidaknya Mengetahui hukum itu seperti apa Yang dimana Ya masyarakat dalam kehidupan sehari-hari itu Tidak bisa dilepaskan dari hukum Boleh dari kita bangun pagi Atau dalam kondisi suguh kita sholat Itu juga adalah bagian dari hukum Bahkan kita dalam menjalankan aktivitas Aktivitas sehari-hari Dalam pekerjaan Atau rekan-rekan yang sedang dalam Aktivitas sekolah Ya sama Semua harus menjadi masyarakat yang taat hukum Gitu ya Pak ya Tapi ini ada image nih Biasanya kalau mahasiswa atau mahasiswa hukum Ini harus yang serius Misalnya yang pinter gitu Karena belajarnya itu kayaknya berat gitu Apalagi ada ke UHP gitu kan Kitab undang-undang hukum pidana Yang tebal banget itu harus hafal gitu Emang seperti gimana sih Pak? Atau justru seru gitu belajar ilmu hukum Pak? Ya pada dasarnya ilmu hukum itu kan bagian dari rumpun ilmu sosial ya Jadi apa yang dipelajari hukum itu ya tidak jauhnya apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat Kalau tadi dianalogikan ya berkenaan dengan mahasiswa hukum yang mempelajari undang-undang yang begitu tebal Pasal-pasalnya banyak Ayatnya banyak Sebenarnya tidak perlu juga untuk dihapal Oh jadi tidak Ujiannya gak harus dihapal Artinya minimal Kita memahami dulu bahwa hukum ini terdiri dari berbagai bentuk kan Makanya tadi saya ceritakan kenapa kita bangun sholat subuh itu ya itu adalah hukum agama Hukum Islam Ada yang sifatnya tertulis dan ada yang tidak tertulis Nah kalau tadi diibaratkan berkenaan dengan peraturan perundang-undangan Yang isinya adalah hukum-hukum tertulis Ya kita tidak harus menghapalnya Tetapi kita memahami bahwa undang-undang ini mengatur terkait tentang apa sih Ya dasarnya kenapa harus ada undang-undang ini Nah itu yang sebenarnya harus dieksplorasi lebih lanjut Berkenaan dengan undang-undang itu Nah mahasiswa hukum sejak awal dilatih untuk meningkatkan penalaran dalam berpikir pada dasarnya begitu Karena yang dibutuhkan saat ini adalah mahasiswa-mahasiswa hukum itu adalah mampu menjadi problem solver ya Orang yang kemudian di tengah masyarakat itu bisa membantu menyelesaikan berbagai masalah-masalah kemasyarakatan Sehingga secara basic teori mahasiswa itu diberikan bekal yang cukup akademiknya Tetapi juga mereka dilatih untuk terbiasa terjun ke masyarakat Untuk menjalankan berbagai upaya-upaya Baik memberikan sosialisasi ataupun penyelesaian masalah-masalah secara konkret Jadi seperti itu ya Jadi sebenarnya tenang Yang penting dimengerti karena kalau kita udah ngerti paham Insya Allah udah hafal luar kepala ya Pak Abi Nah Pak Abi ini kaitannya dengan hukum di era Society 5.0 Nah ini seperti apa nih? Karena kan semuanya serba digital Apakah ada perubahan dari landasan hukum di Indonesia Ataupun juga kejahatan-kejahatan mungkin yang tadinya gak muncul Sekarang ini muncul gitu Jadi seperti apa nih Pak Abi? Jadi kalau kita bicara Society 5.0 itu sebenarnya seiring dengan perubahan revolusi industri ya 4.0 ya Di mana saat ini keterbutuhan berkenaan dengan digitalisasi dan internet of thing gitu ya Berkenaan dengan keterbukaan informasi itu sangat menjadi keharusan Masyarakat di era sekarang di Society 5.0 adalah masyarakat yang cerdas Karena teknologi itu kemudian bisa berintegrasi, bersinergi dengan kehidupan manusia, kehidupan masyarakat Tetapi yang utama adalah berkenaan dengan Society 5.0 Komponen utamanya adalah tetap manusia Jadi bagaimana teknologi informasi itu kemudian dikembangkan untuk membantu kebutuhan dan Membawa manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat Kalau kita lihat dalam perspektif hukum itu ada di mana Pada dasarnya adalah ya tadi Semakin berubahnya zaman di era sekarang maka hukum juga harus mengikuti Salah satunya kita mungkin sering dengar ya berkenaan dengan apa itu hukum cyber Atau cyber law Atau berkenaan dengan hukum-hukum digital Ya saat ini mau tidak mau perkembangan masyarakat harus mengarah pada Kepedulian, pengetahuan, pemahaman terkait dengan penggunaan teknologi itu harus lebih dari sebelumnya Maka generasi-generasi sekarang itu tidak bisa dilebaskan dari handphonenya Karena handphone itu punya berbagai kemanfaatan Khususnya adalah memberikan informasi yang sejelas-jelasnya Kalau tadi ada pertanyaan soal Pak sekarang banyak modus kejahatan yang berbasis teknologi gitu ya Atau cyber crime kita sebut Ya karena memang saat ini perubahan masyarakat pun begitu Tidak lagi ada orang yang melakukan penodongan di jalan Mungkin sudah tidak terlalu banyak Tetapi sekarang pergeseran kejahatan itu sudah menggunakan Nah sarana teknologi Seperti kasus Biorka, hacker yang mencuri data Kemudian bocornya kasus atau data-data di salah satu platform e-commerce gitu ya Tokopedia Itu mereka melakukan kejahatan menggunakan teknologi Nah bagaimana kita mengantisipasi itu Yang utama adalah negara harus bisa memberikan proteksi Membangun perangkat hukumnya dulu nih Yang misalnya adalah membangun hukum terkait dengan transaksi informasi Membangun sistem rahasia data pribadi Membangun sistem perbankan yang aman Sehingga kita sebagai contoh tadi undang-undang tadi Itu kita masyarakat juga merasa aman Untuk tidak menjadi korban dari kasus-kasus kejahatan yang berbasis cyber tadi Ya karena sekarang itu Kalau mungkin zaman dulu orang melakukan kejahatan tadi ditodongnya Tapi kalau sekarang ini ada yang sistemnya itu lewat handphone, lewat luaya Dengan nge-click aja seperti undangan Ternyata itu ada virusnya kan yang bisa Bukan virus sih Jadi mungkin seperti sistem itu bisa menguras Menjadi rusak ya Nah itu gimana itu Kadang-kadang ini juga penjahat-penjahat di bidang cyber crime itu Tadi gak bisa ditodongsi nih Pak Abin Nah itu hukumnya itu landasannya apa? Apakah ada perubahan untuk hukum dirana digital? Atau tetap? Atau bagaimana? Jadi pada dasarnya yang paling utama adalah Masyarakatnya juga harus cerdas Jadi perkembangan society 5.0 itu adalah memaksa kita nih Harus mengikuti perkembangan teknologi Jadi awareness dan tingkat pengetahuan kita Bagaimana kita sekarang mau tidak mau harus menggunakan teknologi Itu yang harus kemudian ditingkatkan Yang utama adalah bicara soal culture Soal budayanya nih Kita sudah tidak bisa lagi menggunakan budaya konvensional gitu ya Tetapi sudah menggunakan budaya-budaya digital Membayar khas belanjaan saja Sekarang sudah bisa menggunakan transaksi e-commerce gitu Menggunakan pake e-wallet gitu ya Dan gak perlu lagi kita bawa uang cash Dan itu merupakan bagian yang butuh kecerdasan juga bagi masyarakat Untuk mengikuti perubahan zaman Tadi pertanyaannya adalah bagaimana tuh pak kalau misalnya ada kejahatan-kejahatan seperti itu Atau penipuan online Nah penipuan online Saat ini negara kita memang sedang dalam pembenahan ya dalam perhatian saya Dalam apa yang saya lihat dalam perkembangan belakangan Kita sudah membangun misalnya badan cyber Ada juga bagian-bagian khusus cyber crime di kepolisian Kemudian ada juga unit-unit khusus terkait dengan penanganan kasus cyber di kejaksaan Dan juga membangun perangkat-perangkat yang lebih berkembang Misalnya di era perbankan yang berbasis sistem komputerized itu kan sekarang kita punya pengawasan OJK Kita melihat untuk mengantisipasi pencucian uang ada PPATK Nah itu adalah lembaga-lembaga yang harus sama-sama bekerja Kasus terakhir misalnya ya Penggunaan binary option berkenaan dengan kasusnya Indra Kens, Denny Salmanan Selepgram Berkenaan dengan investasi uang digital Ya itu adalah sesuatu yang kemudian kita tidak bisa menolak tuh Iya investasi bodo Iya karena masyarakat ada juga yang merasa bahwa itu sangat menguntungan, sangat menjanjikan Betul-betul investasi bodo doang di era digital ya Betul Mau tidak mau ya negara harus bisa memprotek Karena kalau istilahnya dalam hukum itu dikenal perkembangan hukum itu harus memberikan social defense kan Memberikan perlindungan bagi masyarakat Yang utama apa yang dilakukan Ya negaranya menyiapkan aturan hukumnya, peraturan undang-undangannya Dibuat juga lembaga-lembaga yang bisa bekerja untuk mengawal penegakan hukumnya Dan juga memberikan berbagai sosialisasi dan pengedukasian Untuk masyarakat Untuk pencegahannya ya Betul Kaprodingnya langsung yaitu ada Bapak Abi Nah Pak Abi kita lanjutkan kembali nih Pak Abi ini betapa tadi hukum di era society 5.0 ini berubah ya Terutama dengan adanya zaman serba digital sekarang ini Nah lalu bagaimana kaitannya dengan kurikulum ya nih Kurikulum untuk fakultas hukum terutama prodi ilmu hukum itu sendiri Bagaimana perubahannya untuk juga menyiasati perkembangan zaman yang ada saat ini Oke baik, berkenaan dengan kurikulum Tentu saja kita harus menyesuaikan dengan ketergutuhan yang ada Kalau kita bicara tadi di awal adanya revolusi industri 4.0 atau society 5.0 Maka ya mau tidak mau kita harus bisa mengantarkan mahasiswa-mahasiswa kita itu Untuk siap memasuki keterbutuhan-keterbutuhan di dunia usaha dan dunia industri Nah berkenaan dengan prodi ilmu hukum itu sendiri Saat ini kita memang tidak boleh lagi ya Memberikan proses pembelajaran yang hanya based on teori Tetapi juga harus menggunakan berbagai pendekatan-pendekatan Pelatihan kemahiran ataupun praktek-praktek hukum itu sendiri Nah di kurikulum prodi ilmu hukum saat ini kita sudah mengembangkan kurikulum Outcome based education Artinya mahasiswa itu lebih banyak dieksplorasi Baik dari penguatan teori tetapi juga penguatan-penguatan keterampilan hukum Sehingga dosen itu sekarang bukan hanya mengajar ya atau mengajar Memberikan kuliah itu dengan ceramah saja Tetapi juga harus dikembangkan dengan case study Membahas kasus-kasus yang konkret Menggunakan pilot project Mereka mengerjakan Misalnya dalam kasus-kasus hukum itu mereka analisis Mereka harus ikut bagaimana menelah aturannya Bagaimana membaca fakta dan memahami kasusnya Atau menggunakan pendekatan-pendekatan Eh tadi mereka perlu menjadi praktisioner gitu Kalau kurikulum-kurikulum yang lalu kan lebih pada saintik gitu ya Teori-teori yang utama lebih banyak Kemudian mahasiswa lebih banyak mempelajari terkait dengan teori dan keilmuannya Kalau sekarang sudah tidak lagi begitu Artinya teori itu harus terimplementasi baik Dalam bagaimana mereka membangun profil lulusan Jadi profil lulusan di prodi ilmu hukum itu setidaknya adalah dua goalsnya Yang pertama adalah akademisi hukum Yang kedua adalah praktisi hukum Kenapa dua ini Pertama kalau akademisi hukum adalah ya Mereka yang menjadi dosen Mengajar Menjadi perletih hukum gitu ya Atau menjadi berbagai tenaga-tenaga pengembangan ilmuwan Sedangkan kalau praktisi hukum Yang utama adalah Kita kan seluruh lulusan-lulusan hukum itu Ya selalu berhubungan dengan bagaimana sih penegakan hukumnya Misalnya begitu Ada yang jadi polisi Prakteknya di lukuman ya Ya menjadi jaksa Ada yang hakim Dan hampir setiap tahun pasti alumni-alumni di sini tuh Ada yang menjadi hakim Ada yang jadi jaksa gitu Atau menjadi perangkat-perangkat di peradilan Misalkan ada yang jadi panitera Dan seterusnya Atau yang paling terbanyak Adalah menjadi advokat Orang yang memberikan bantuan hukum Sehingga kalau dilihat dari Bagaimana lulusan prodi ilmu hukum itu Menjadi apa Ya saat ini pun Nggak usah khawatir Karena dunia usaha dan dunia industri itu Pasti butuh sardana hukum Tarlah ada yang mau Saya mau kerja di kantoran saja Di tempat bagaimana Perusahaan-perusahaan itu bekerja Di sana pasti juga ada Sarjana-sardana hukum yang bekerja sebagai Legal staff misalnya Dan itu sangat Sangat membantu perusahaan Sangat dibutuhkan Betul Sangat dibutuhkan Artinya begini Kalau di era sekarang Market signalnya itu adalah Kita membaca Keterbutuhan publik ya Sebenarnya masyarakat itu Membutuhkan hukum untuk apa Ya untuk proteksi sebenarnya Sehingga Kalau tarlah masyarakat Menilai bahwa Usaha itu harus ada yang memberikan Advice Maka perusahaan-perusahaan itu Biasanya ada Ada staff legal Untuk memberikan legal Advice Sebagai advice itu ya Atau sebagai konsultan hukumnya Atau Mereka Melihat Penegakan hukum sekarang itu Kan juga harus berkembang Maka generasi-generasi sekarang Juga harus punya minat yang baik tuh Mau jadi polisi Mau jadi jaksa Mau jadi hakim Ya harus punya teori Yang kuat ya Penguatan teori yang kuat Dari hukumnya Sehingga apa yang mereka kerjakan itu ya Memang mestinya seperti itu Yang sebaik-baiknya Sarjana hukum Sebaik-baiknya itu ya Baik Jadi itu tadi Untuk Prospek lulusannya Ada dua itu tadi Untuk pendidik ya tadi Akademisi hukum Akademisi hukum Dan praktisi hukum Betul Nah lalu kaitannya juga dengan UMJ ini Untuk bisa menghasilkan Nantinya lulusan-lulusan hukum Yang mumpuni Apa aja nih Yang dipersiapkan Ataupun dijanjikan oleh Jurusan hukum dari UMJ Baik Kita memang mendesain ya Mendesain kurikulum prodiilm hukum itu Dengan beberapa jenjang Artinya Untuk semester 1 sampai semester 4 Kita memang memberikan berbagai mata kuliah-mata kuliah yang sifatnya doktrinal Karena itu basic ya Basic ilmuannya Kemudian Semester 5 ke 6 Itu sudah masuk dalam beberapa Penguatan-penguatan konsentrasi Nah konsentrasi inilah yang sebenarnya Bisa dipilih oleh mahasiswa di prodiilm hukum Kita menyediakan 4 konsentrasi Yang pertama adalah Konsentrasi hukum pidana Kedua hukum perdata Ketiga hukum tata negara Dan administrasi negara Yang keempat adalah Ekonomi syariah Nah Jadi mereka bisa mengembangkan Kompetensinya nih Karena tadi tuh Outcome based education Kita harus punya tujuan Untuk menciptakan lulusan yang punya kompetensi Berkenaan dengan hukum itu sendiri Sehingga dalam Dalam hal demikian Saya pikir Tidak usah khawatir Karena kita sudah bisa Membangun Suasana akademik Mahasiswa itu seperti apa Sehingga pada akhirnya Semester 7 dan 8 Mereka lebih banyak mengalami Akan diajak ya Berpengalaman di luar kampus Misalnya dengan Belajar berpraktik Kita punya lab hukum Punya lembaga keadilan hukum Disitu mahasiswa semester akhir bisa ikut tuh Melakukan pendampingan perkara Misalnya begitu Belajar menyusun dokumen-dokumen hukum Dan itu akan melatih mereka Untuk nanti terbiasa Ketika lulus Menjadi sarjana yang siap pakai Siap terjun ke masyarakat Masyarakat baik Itu berarti di semester itu Akhir itu juga dilibatkan tadi Ada kes-kes hukum ya Betul Yang tadi dikatakan oleh Pak Abi Itu mahasiswa nya boleh langsung ikut juga Untuk memantau dan juga menganalisa Seperti itu Kasus-kasus seperti apa aja tuh Pak Biasanya Jadi biasanya di beberapa mata kuliah Yang bersifat Hukum acara ya Atau berbasis peradilan itu Beberapa dosen memang sudah Kita rancang Untuk mengajak mahasiswa itu Mengenali lembaga-lembaga peradilan Ada yang ditugaskan ke pengalian negeri Ada yang ditugaskan ke pengalian agama Misalnya begitu Atau kita ada juga yang berkunjung ke DPR Sebagai badan-badan legislator Kan gitu Atau kita bisa terjun Atau mempelajari berbagai Fenomena yang ada di lembaga pemasyarakatan Nah mereka bisa melihat Situasi nyata Ketika hukum utuh bekerja Seperti apa Nah kalau tadi Bicara soal kasus Setidaknya mereka bisa Ikut dan merasakan Bagaimana sih ketika Masuk ruang sidang Pengadilan Mereka bagaimana bisa Memahami fakta-fakta Dari suatu kasus Atau bahkan Kalau dalam beberapa mata kuliah praktek PLKH namanya Mereka justru bikin draftnya sendiri Bagaimana menyusun gugatan Bikin Jawaban atas gugatan Dalam perkara perdata Atau dalam perkara pidana Bikin surat dakwaan Tuntutan Sampai membuat putusan Nah itu yang kita coba kembangkan Sehingga Mahasiswa kita Tidak kaku lagi Ketika nanti dibutuhkan Untuk misalnya Kerja sebagai advokat Mereka sudah siap Mereka bekerja sebagai Jaksa penuntut umum Mereka sudah siap Atau menjadi hakim Mereka juga Bekal yang cukup Karena sudah ada Contoh-contoh kasus Yang pernah mereka dalami Sebelumnya ya Nah biasanya Untuk tugas akhir itu Ada Pengabdian masyarakat Juga kah Ataupun juga membantu Dalam Lembaga bantuan hukum Seperti itu Atau dari UMJ sendiri Apakah ada Lembaga yang bisa Memfasilitasi hal tersebut Dalam Pengembangan Pengabdian ya Membiasakan diri Untuk mengabdikan diri Ke masyarakat Kita mungkin masih sama Dengan program yang ada Di universitas Kita ada kuliah kerja nyata Tetapi memang Kurikulum UBE ini Khususnya adalah Perubahan terakhir Di semester 7 Dan semester 8 Kita Kita juga bekerja sama Dengan beberapa Kantor-kantor hukum Atau lembaga-lembaga Penegak hukum Untuk mereka bisa Terjun gitu Dan merasakan Bagaimana berpraktek Di luar kampus Mempelajari berbagai hal Di luar kampus Nah ini yang kemudian Menurut saya Menjadi sesuatu yang penting ya Masih sehukum itu Harus bisa memahami Bahwa mereka itu akan Akan jadi apa sih Di kemudian hari Dan kemudian itu yang mereka Persiapkan semenjak Di kuliah Saat kuliah Baik Terima kasih Pak Abi Kita akan lanjutkan kembali Namun kita Jadis binaknya Pak Abi Kita simak dulu Yang mau lewat berikut ini Dan Pak Mirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Kita akan kembali Sesaat lagi Pemirsa kembali lagi Bersama kami Dalam podcast TV show Kali ini kita membahas Mengenai keunggulan Dari lulusan Prodi Ilmu Hukum UMJ Dimana saat ini Memasuki era Society 5.0 Bersama dengan Bapak Abi Nah kita lanjutkan Kembali Pak Abi Lalu bagaimana nih Tentunya untuk mendukung UMJ ini Prodi Ilmu Hukum ini Dapat menghasilkan lulusan yang Kompeten Tentunya Seperti apa saja Yang program-program Yang dihadirkan Tentunya Seperti apa aja itu Pak Baik Yang utama ingin saya Sampaikan bahwa Prodi Ilmu Hukum FHUMJ ini Sudah terakreditasi A Dan kita sedang Mengusulkan Untuk mengkonversikan Peridikat menjadi unggul Jadi terkait dengan Keberadaan SDM Kurikulum Suasana akademik Memang kita sudah Rancang sedemikian rupa Untuk menciptakan Ya tadi Mahasiswa yang punya Kompetensi unggul Ketika mereka lulus Berkenaan dengan Program-program Yang menunjang Kompetensi Bagi mahasiswa Kita paling tidak Membagi menjadi dua hal Pertama adalah Program-program Yang bersifat akademik Dan yang kedua adalah Program-program Yang sifatnya Non-akademik Jadi bukan hanya Akademik Tapi juga ada yang Sifatnya ekstra kulikuler Untuk pengembangan Mahasiswa Nah berkenaan dengan Akademik Kita memang Meminta dosen-dosen itu Tadi Membangun Atau merancang Rencana Proses pembajaran Satu semester itu Bukan hanya dengan Metode ceramah Tetapi juga ada yang Menggunakan Case study Ada yang menggunakan Visit study Dan itu Merupakan suatu Cara yang menarik Sekarang Ditambah Kebersesuaian Prodi ilmu hukum Dengan program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka Yang artinya Studi hukum Laskum Namanya Jadi mereka disitu Banyak mempelajari Hal-hal pengembangan Akademik Contohnya adalah Melakukan latihan Peradilan Semu Kemudian mereka Melatih diri Untuk menyusun Kontrak Menyusun Legal drafting Peraturan undang-undangan Dan itu Dilakukan secara rutin Dan kita menugaskan Dosen Untuk tetap Menjadi mentor Dalam berbagai Kegiatan itu Kemudian Yang berkenan Dengan akademik Juga Kita punya Lab hukum Lab hukum Laboratorium hukum Seperti apa aja Bisa Apa aja Bisa melakukan apa aja Laboratorium hukum itu Justru Kita selain Memberikan pembekalan Terkait dengan Kemahiran hukum Tetapi juga Pengembangan Kepotensi yang lain Misalnya adalah Bicara soal Soft skill Bagaimana sih Melakukan Atau membangun Profiling Sebagai sarjana hukum Yang punya kemampuan Bicara yang baik Jadi itu ada Beberapa Pelatihan-pelatihan Yang diselenggarakan Oleh lab hukum Laboratorium hukum itu Lebih Mengedepankan Pelaksanaan Pendidikan hukum Klinis Jadi Legal Klinika legal Studiesnya Ya digodoknya Di lab hukum itu Nah Jika Dalam Proses Pembelajaran Dosen-dosen Itu Kemudian Sering mengajak Mahasiswa untuk terlibat Dan Mengalami Menjalani Pengalaman di luar kampus Tentu saja akan Banyak memberikan Nutrisi yang baik Kelawasan yang baik Untuk mahasiswa Kalau di bidang Non-akademik Kita punya Berbagai program-program Yang Sifatnya ekstra kuliah Kurair tadi Ada Lembaga seni Ada lembaga Olahraga Atau ada Lembaga-lembaga Yang kemudian bisa Bersama universitas Seperti Puncak Silat Dan itu Kemudian juga Membangun Tadi Kepribadian Seorang mahasiswa Yang bisa Meningkatkan Kepemimpinan Tingkat kerjasama Soft skill itu tadi Atau membuka jaringan Saat ini penting sekali Apalagi seorang Sarjana hukum Sarjana hukum itu Betul Bukan hanya bicara Saja Tetapi juga Sarjana hukum itu Harus pintar menulis Dokumen-dokumen hukum itu Tidak boleh dibikin Asal-asalan Maka mereka juga Diajari Untuk Bagaimana sih Menyusun surat-surat Dokumen hukum Yang Yang baik Dan benar Itu adalah Beberapa program Kalau Berkenaan dengan Prodi ilmu hukum Kita Kebetulan Saya sebagai Wakil ketua Asosiasi program Studi ilmu hukum PTM Se-Indonesia Jadi saya wakil Jadi Di Lembaga asosiasi Itu pun Asosiasi itu pun Kita selalu Membiasakan diri Membangun Kultur Pendidikan hukum Yang baik Salah satunya UMJ ini kan Kampus yang Dianggap Yang pertama Kalau di PTM Itu yang pertama Dan fakultas hukumnya Sejak 1963 Kita sudah ada Jadi Kita sharing Experience Berbagi pengalaman Sehingga Perkembangan Pengembangan Kurikulum Proses pembelajaran Begitu juga Dengan pengembangan SDM Dosen Dan mahasiswa Itu kita bisa Saling Bertukar pikiran Dengan sesama Pengurus Program studi Di lingkungan PTM Indonesia Nah itu Jaringan Itu tadi kan Yang penting juga Dibangun adalah Soft skill dan jaringan Nah jaringan yang dijalin Ini kerjasama dengan Pihak mana saja pak Sejauh ini Kita sudah Bermitra Dengan Lembaga-lembaga Pemerintahan Misalnya Kementerian Hukum Dan HAM Khususnya adalah Kanwil Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta Kemudian Provinsi Banten Kita juga kerjasama Dengan Ombudsman Kemudian kita juga Sedang melakukan Pejajakan Dengan BPKN Itu Badan Perlindungan Konsumen Nasional Kita juga Kerjasama dengan Beberapa universitas Di sekitaran kita Misalnya ada Perguruan tinggi swasta Di sekitaran kita Atau Dengan Perguruan tinggi MUMOD yang lain Dan Kita juga Sekarang Sudah memiliki Beberapa kerjasama Dengan universitas Di luar negeri Salah satunya Adalah Salah satunya Dari India Dan ada Satu lagi Dari Korea Ini bisa untuk Pertukaran pelajar Nah Salah satunya Yang So far Kita sudah laksanakan Adalah Kita mengundang mereka Sebagai dosen tamu Dan kita juga Bisa saja mengirimkan Dosen kita ke sana Dan menulis Penelitian bersama Ini Dosen tamunya Offline atau online? Yang Pernah kita laksanakan Memang Kita Bekerjasama dengan PTM-PTM lain Misalnya Untuk mengadakan International Conference Jadi kita mengadakan Kegiatan bersama Kalau untuk menjadi Hostnya mudah-mudahan Di waktu yang akan Yang tidak jauh lagi Kita bisa mengadakan Sediri gitu ya Dan kita mengundang Penara sumber-penara sumber Dari Negara lain Untuk bisa memberikan Kulihan di sini Iya Lalu bagaimana Dengan dosen-dosennya Pak? Dosen-dosennya nih Seperti apa saja Yang diberikan Ataupun juga Dipersiapkan Dari UMJ ini? Kalau dalam Ketersediaan sumber daya Dosen Fakultas sekum UMJ ini Saya pikir Paling punya keunggulan ya Saat ini kita punya Dua guru besar Dan hampir 90% Dosennya sudah dokter Ya dengan Gelar lektor kepala Jadi Kalau Kita lihat bahwa Bobot dosennya seperti apa Kita punya keunggulan Jadi mata kulai-mata kulai itu Apalagi mata kulai-mata kulai Sifatnya doktrinal Itu tidak diberikan Ke dosen-dosen baru Justru diberikan Dosen-dosen yang sudah Guru besar Atau minimal dokter Karena itu intinya ya Iya betul Itu sih mata kulai-mata kulai Fundamen ya Jadi semester satu Sampai semester tiga Itu lebih sering mereka bertemu Dengan guru-guru besar Di sini Jadi itu yang juga membangun Suasana akademik yang bagus kan Iya Oh mereka mahasiswa baru itu Diajar oh langsung Sama profesor Guru besarnya Mereka dapat ilmu dari Yang punya ilmu yang sebenarnya gitu Sehingga Itu yang penting Dan Budaya akademisnya Kemudian mungkin Yang tadinya mahasiswa Tidak punya minat Di ilmu hukum Kemudian bisa menjadi suka Bahkan Bisa menekuni dengan baik Hingga dia selesai Dan lulus kuliah Gitu Ya luar biasa Karena mahasiswa S1 ini udah bisa Belajar langsung Sama guru besarnya itu tadi Yang ahli Bener-bener Mewasai bidang Keiluman hukum itu tadi Iya Nah kita pengen tahu juga nih Bagaimana Kaitannya dengan Jalinan alumni Jaringan alumni Hubungan yang terjalin juga Antara mahasiswa baru Tapi Simpen dulu ya Pak ya Kita akan bahasnya Di segmen selanjutnya Pemiksa tetap bersama kami Kita akan kembali Sesaat lagi Pemiksa kembali lagi Dalam podcast TV show Kita masih membahas Mengenai program Studi ilmu hukum nih Dan juga keunggulan Dari lulusan-lulusan Prodi hukum Di UMJ Bersama dengan Kak Prodi Dari ilmu hukum UMJ Yaitu Bapak Abi Yang juga Ternyata merupakan Alumni Dari program studi hukum Di UMJ ini ya Pak ya Betul Biasa sekali ya Nah kalau sekarang ini Kerjasama yang dijalin Juga dengan para alumni Dari fakultas hukum UMJ ini Seperti apa Pak? Untuk alumni Tentu saja kita punya wadah ya Ikatan alumni FA UMJ Karena kita sudah Melahirkan lulusan Sejak tahun 1960-an ya 1960-an ya Jadi Dan itu menjadi alumni Pertama UMJ juga Jadi lulusan pertamanya UMJ itu Dari fakultas hukum Itu Profesor Arso Dan tanggal 14 November Itu menjadi hari alumni Ketika Prof. Arso itu lulus Nah itu jadi menarik ya Dan Jajarin alumni kita Ataupun para lulusan Prodi ilmu hukum Saat ini sudah banyak Menempati Jabatan-jabatan publik Kita punya hakim Mahkamah Konstitusi Sudah ada Yang pernah Alumni kita Ada dua orang Dari Pak Pak Dr. Wahidudin Ada Pak Patrialis Kemudian ada Oh ya Pak Patrialis Abda Dari luar biasa Dan kemudian ada juga Staff Ahli Kapolri Saat ini masih aktif Dr. Hairul Huda Dulu ada Komisioner Komisi Kejaksaan Bapak Dr. Rantawan Janim Ada juga yang Sekarang bertugas Sebagai Dirjen HAM Pak Dr. Mualimin Abdi Juga alumni kita Bahkan dulu Dalam beberapa Kesempatan yang lalu ya Banyak sekali Termasuk Dr. Amin Suma Dulu ketika Amin Suma Juga alumni dari sini Dan itu merupakan Keunggulan Salah satu hal Yang menjadi Keunggulan dari FHUMJ Adalah kita memiliki Jaringan luas Dan termasuk Kampus hukum yang tua Gitu ya Di Jakarta Sehingga Ada yang jadi Hakim Ada yang jadi Jaksa Wakil Jaksa Agung Periode yang lalu Itu Dr. Armin Shah Itu sekarang Sudah almarhum ya Itu adalah Alumni kita juga Jadi Banyak sekali Alumni yang sudah tersebar Artinya Tidak Bukan berarti Kita menyembungkan diri Tapi karena memang Lulusan FHUMJ itu Sudah diakui Sudah teruji ya Pak ya Sudah diakui oleh publik Berada mereka Di lingkungan Pemerintahan Ada yang juga Pernah jadi Anggota DPR Dan seterusnya Itu merupakan prestasi Dan Fakultas Hukum UMJ Selalu menjaga Silaturahmi Dengan alumni-alumninya Dan Mereka selalu Mengadakan ya Biasanya dulu Secara rutin Kita mengadakan Alumni Awards Itu menarik juga Karena apa Kita menghimpun Di tanggal 14 November Itu di hari Alumni itu Mengundang Alumni-alumni Sejak Ya Tahun-tahun Hingga sekarang Sehingga kita membuat Pahamnya sekali itu Pak ya Event-event bersama Dan salah satunya tadi Alumni Awards Memberikan penghargaannya Bahwa Mereka adalah orang-orang Yang pernah kuliah Dan berprestasi Dengan Posisinya sekarang Sehingga kita bisa terus Bersinergi Menjadi bagian dari Pak Utas Jadi bagi alumni yang Sudah berdedikasi juga ya Untuk bangsa dan negara ini Karena satu komponen pentingnya Besarnya suatu program studi itu Ya karena alumni-nya Justru juga Dikenal Sebagai alumni yang baik Punya kompetensi Punya prestasi Begitu Dan saya sebagai alumni juga Tadi udah dibocor Nah ini sebagai bentuk Bagaimana kita menjaga Kesinambungan Alamater ini Jadi salah satu pesan dulu Profesor Profesor Rusan Salah itu Perang mengatakan ya Ketika dulu menjadi Bagian dari Pak Utas Hukum Yang bisa membesarkan Kampus FOMJ ini adalah Alumni-nya Sehingga Sejak tahun 80 Hingga sekarang Kita terus melakukan Kaderisasi dosen Dan saya merupakan Kader dosen Diambil dari lulusan yang terbaik Kemudian dikuliahkan kembali Alhamdulillah saya menjadi Terbaik juga Ketika lulus S2 Dan kemudian dikuliahkan lagi Untuk S3 Dan saya yang terbaik juga Untuk lulusan S3 Di kampus lulusan saya Jadi artinya Kita memang membangun Kultur Sumber daya dosen itu Yang memang punya Rasa memiliki Jadi punya Sense of belonging Terhadap perkembangan Dan Bagaimana seharusnya FOMJ itu ke depan Baik ya Luar biasa sekali Pak Abi Ini ternyata Memang sudah tidak diragukan lagi Lulusan-lulusan dari UMJ Sudah banyak berkiprah Dan juga menduduki Posisi-posisi penting Di masyarakat Dan termasuk juga Pak Abi Yang sekarang juga Alhamdulillah Sebagai akademisi ya Dan selain akademisi Juga sebagai praktisi Pak Abi Saya sudah memiliki Lisensi advokat ya Sejak 2016 Jadi artinya Memang advokat itu kan Dapat memiliki lisensi Ketika usia 25 tahun Nah ketika saya usia 25 tahun Saya sudah punya lisensi advokat Dan berpraktik Ya itu adalah bagian dari Pengembangan Jadi Dosen-dosen di FOMJ Memang kita dorong Untuk punya Pengembangan Di luar mengajarnya Sehingga apa yang mereka lakukan Misalkan saya sebagai advokat Juga sebagai Ahli hukum pidana Itu bisa kita berikan Sharing experience Kepada mahasiswa Bahwa ini loh Yang sebenarnya Akan dilakukan oleh advokat Sebagai konsultan hukum Dan seterusnya Dan sekarang yang sedang terjadi ya Untuk kasus-kasus yang sedang berkembang Boleh sharing juga pengalaman Saat menangani kasus Misalnya kasus tersulit Ataupun juga Kasus yang berhasil Lagi ditangani oleh Pak Abi Selama pengalamannya Selama ini Pak Silahkan Kalau menjadi Advokat ya Ada beberapa kasus yang menarik Sebenarnya Tetapi mungkin sih tidak bisa perlu Jelaskan semua Tetapi berkenaan dengan Baik perkara yang besar Atau ringan Pada dasarnya capeknya sama Sama ya Pak ya Pada dasarnya capeknya sama Tetapi itu memberikan Pengalaman buat kita juga Sebenarnya Untuk Kita harus benar-benar siap Ketika menangani suatu perkara Dengan perkara berikutnya Kita terus belajar Dan yang utama bagi Misalkan saya sebagai advokat Ya memberikan pelayanan yang terbaik Sebagai pembela hukum yang baik Dan jujur gitu Jadi pesan buat Mahasiswa-mahasiswa Pautas hukum Setelah kalian lulus Ya jadilah advokat yang baik Jadilah polisi yang baik Jaksa yang baik Hakim yang baik Atau menjadi Lulusan-lulusan yang kemudian Bawa manfaat untuk masyarakat Gitu Gitu ya Jadi walaupun Ini kasus besar Sama kasus kecil Sama aja Gak capek ya Tapi gak boleh pilih-pilih ya Pak ya Tetap harus dijalani juga Kalau pengalaman sedikit ya Jadi Dulu Di awal kelulusan saya di FOMJ Kita punya lembaga keadilan hukum kan Di fakultas hukum Dan disitulah saya banyak belajar Bagaimana sebenarnya hukum itu bukan hanya untuk Orang yang punya uang Tetapi Bagi masyarakat Kecil Yang gitu Yang secara finansial itu Tidak punya Kemampuan Mereka juga bisa Mendapatkan keadilan Menggunakan Post-post bakum Atau lembaga Bantuan hukum Di kampus Dan udah terbiasanya Kita menangani Perkara-perkara Masyarakat rentan Itu jadi belajar juga ya Iya betul Jadi justru malah kita bisa memahami Oh ternyata Kasus-kasus di Masyarakat yang tidak mampu juga Ya banyak Permasalahan dan dinamikanya juga sangat menarik Betul Dalam kondisi Kekinian Pemerintah sudah memberikan Atau membuat Undang-undang Bantuan hukum Yaitu Undang-undang nomor 16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum Jadi Ada lembaga-lembaga Bantuan hukum Yang memberikan bantuan cuma-cuma Ada juga Lembaga-lembaga Konsultasi dan bantuan hukum Yang ada di kampus-kampus Yang mereka bisa memberikan Bantuan hukum cuma-cuma Sehingga Nggak usah khawatir Jadi masyarakat-masyarakat Yang mungkin secara finansial Tidak bisa membayar lawyer Sekarang ada pemerintah Yang bisa membantu Atau mensubsidi Berkait dengan Pemerintah bantuan hukum Jadi tenang Jangan khawatir Tetap ada Yang akan membela Pihak yang benar Baik Nah Pak Abi Menarik sekali Boleh juga nih Pak Abi Memberikan statement Ataupun juga kesimpulan Mengenai hukum Di era society 5.0 Seperti apa nih Yang harus diperhatikan oleh masyarakat Lulusan prodi ilmu hukum Di era society 5.0 Harus menjadi Sarjana-sarjana hukum Yang memiliki kompetensi Baik Berkenaan dengan penguatan teori Ataupun juga Kemahiran Kemahiran dalam berpraktek hukum Sehingga Sarjana-sarjana hukum Ketika terjun ke masyarakat Bisa menjadi Sarjana-sarjana hukum Yang bermanfaat Dan dapat Memberikan solusi-solusi Penyelesaian hukum yang baik Dan Penting sekali Ya dari kami Prodi ilmu hukum Mengajak Masyarakat Atau calon-calon mahasiswa Untuk bergabung bersama kami Untuk Sama-sama kita Mengembangkan kompetensi Saudara Menjadi sarjana hukum Yang unggul Baik Terima kasih Pak Abi Atas tadi Statementnya Dan juga ajakannya Untuk bergabung Ini mudah-mudahan Bisa menjadi solusi Bagi teman-teman Mungkin yang ingin bergabung Dan juga melanjutkan Pendidikan tingginya Di jurusan ilmu hukum Jadi tercerahkan Dan juga Jadi mendapatkan Ilmu-ilmu baru Yang tentunya bermanfaat Mudah-mudahan Bagi kita semua Pak Abi Baik sekali Terima kasih Pak Abi Sukses selalu Amin Untuk Pak Abi Dan juga untuk Prodi Hukumnya UMJ Baik Dan juga Pemirsa TVMU Dimana pun Anda berada Terima kasih Sudah menyaksikan Podcast TV Show Kali ini Dari awal hingga akhir Dan tidak terasa Kita sudah di penghujung acara Tiba waktunya Bagi saya Vinyal Yani Dan juga Narasumber kami Yaitu Bapak Abi Serta rekan-rekan Juga teman-teman Semuanya Yang sudah membantu Terselenggarnya acara ini Kami mohon pamit Pemirsa Jangan lupa Untuk saksikan TV Show Hanya di TVMU TV Muhammadiyah Akhir kata Nasru minal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh